Halo, ketemu lagi bersama saya Romy dari Tokubaturadin yang berada di Blok Games Square, lantai basement Blok C nomor 335-336. Oke, seperti biasa, saya kembali akan mereview seputaran batu permata dan hari ini edisinya ada batu blusafir ya, origin dari Sri Lanka dengan berat di 4,36 krat. Dan batu ini juga sudah bersertifikatkan dari CGLF yang berada di Jakarta dan sudah berbalut dengan ring emas belian. Jadi tambah belian yang benar-benar sangat mewah ya. Dan pastinya batu ini juga sangat bagus dari segi warna, krati, dan lasarnya ini benar-benar sangat bagus sekali. Dan untuk secara detailnya langsung kita simak aja ke video reviewnya. Ya, disini sudah terpampang satu piece batu permata yang akan segera terdapat. Kalau kita review, dan disini ada kotak batu cincin dengan transparan, ya kotaknya transparan. Jadi kita bisa lihat langsung di dalam isinya adalah satu piece batu cincin ya, dengan batu berwarna biru ya. Jadi kita bisa lihat dari kejauhan ini sudah terlihat warna biru. Dan untuk krati, lasarnya pun ini sudah terlihat ya bahwa batu ini sudah menunjukkan batu yang berkualitas. Oke, langsung kita buka saja biar lebih jelas ya. Ya, ini adalah batu blue safir origin dari selangka dengan warna biru ya. Jadi kita bisa lihat untuk warna birunya ini sangat bagus, sangat fresh, dan sangat segar sekali ya. Dan cukup intens, dan dia birunya pun merata full. Jadi benar-benar beratnya sekali, tidak ada celah kosongnya ya. Oke, untuk klaratinya, pastinya ini batu sudah sangat bagus, karena kita bisa lihat untuk tingkat kejernihannya, ini batu ini benar sangat bagus. Jadi sudah masuk ke eye clean ya. Dan untuk lasarnya pun ini sangat bagus sekali, karena kita bisa lihat bahwa batu ini memantulkan cahaya yang sangat bagus sekali ya. Jadi gemelitik saja ya, untuk klasernya. Oke, untuk di poin selanjutnya, di ringnya ini sudah memakai ring emas belian. Jadi kita bisa lihat untuk desainnya cukup mewah. Dan dia full dibat dengan berlian ya. Jadi kuatnya belian juga sangat bagus, putih berkilo ya. Dan untuk desainnya pun benar-benar sangat mewah sekali ini. Oke, coba saya ambil aja biar lebih jelasnya lagi, dan coba bentar saya lap dulu ya. Oke, ini kita bisa lihat, dan kita bisa nilai untuk atas batu ini sudah sangat baik, karena dari segi warna ini sudah birunya, birunya segar sekali dan dia benar-benar kristal sekali batunya ya. Karena dia, kita lihat ini lasernya sangat bagus sekali, sangat gemelitik sekali. Dan untuk dimensi batu ini, katinya cukup lonjong ya, jadi oval. Dan untuk mejanya juga cukup bagus, karena batu ini di empat keratan, jadi cukup profesional dengan hitungan beratnya, dan ketebalannya juga cukup baik ya. Dan dipastikan batu ini, terlihat ini sangat murus sekali, tidak ada cacat sedikit pun. Oke, di poin selanjutnya, untuk desain ringnya, ini cukup mewah, dan ini memakai ring emas belian, jadi tampilannya sangat mewah sekali ya. Dan kita bisa, untuk kualitas berliannya ini sangat bagus, sangat putih, bersih dan berkilau ya. Dan dia full, semuanya ditaburkan dengan berlian, di atas juga berlian, dan di sini juga ada berlian ya, kanan-kiri. Jadi ini benar-benar full berlian. Jadi benar-benar menampilkan kesan yang mewah sekali ini. Oke, untuk emasnya, ini memakai karir emas 50%, jadi cukup dengan desain ringnya. Jadi pas dipakai di jari pun sangat nyaman ya, dan di sini juga ada kancang, jadi terlihat cukup mewah ya, di dalam ringnya ya. Oke, pastinya kalau dipakai di jari seperti ini, dan sangat nyaman, karena ini juga pembuatannya custom, dan pastinya ini sangat presisi dengan batunya ya. Jadi seperti ini, dan coba kita zoom out, ya lebih jelas dari kejauhan. Untuk dimensi batunya sudah terlihat sangat bagus ya, karena ini cukup terlihat besar batunya. Dan untuk kualitasnya pun dari kejauhan, ini sudah sangat bagus. Warnanya tetap intens, kardi dan lasernya pun tetap bagus ya, dari kejauhan. Oke, di poin selanjutnya untuk bicara surat, ini sudah bersertifatkan dari CGLF yang berada di Jakarta, dan kita bisa lihat untuk keterangan di dalamnya, di sini tertulis Natural Blue Safir Corundum untuk beratnya di 4,36 karat, dimensinya 13.56 x 8.03 x 5.00 mm, dan setnya Oval Mixed Card, kalarnya Blue, klaratinya Moodle Inclusion, transparan, origin dari selangka, dan komennya Hit Only ya. Dan di sini ada bentuk foto dari batu tersebut berserta dengan ringnya, jadi sama. Oke, ini adalah bentuk fisik dari sertifikatnya dari CGLF yang berada di Jakarta, dan kita bisa kembali lagi ke batunya. Oke, kita bisa lihat dan dari jarak yang cukup sedang ini, kita bisa lihat ya untuk kualitas batunya sudah sangat baik, dan pastinya ini sudah layak sekali untuk di koleksi. Karena dari segeri warna, klaratinya, dan lasarinya pun sangat bagus, dan apalagi sudah berbalik dengan ring Mas Belian. Jadi, sudah tinggal menikmati saja nantinya ya. Oke, di poin terakhir untuk bicara harga, ini open price-nya di angka Rp65.000.000 ya. Rp65.000.000 dengan batu di 4,6 seratan, dan sudah memakai ring Mas Belian, dan sudah bersertifikat dari CGLF. Jadi, harganya pun sudah sesuai dengan kuartes batunya ya. Dari warna, pastinya sudah sangat bagus, klaratinya sudah bagus, dan lasarnya pun sangat bagus. Jadi, intinya batu ini sudah tinggal dinikmati saja ya. Dan untuk ukuran jari pun kita bisa resize ya, sesuai ke jari masing-masing nantinya ya. Oke, saya rasa cukup untuk review di hari ini tentang batu busafir, origin dari Sri Lanka, yang sudah memakai ring Mas Belian, dan sudah bersertifikatkan dari CGLF, yang berada di CKK. Dan jika ada pertanyaan yang lebih terakhir lagi, bisa hubungi saya di WhatsApp, dan saya pun sangat berterima kasih, bagi Anda yang telah menonton video ini, dan mencoba channel ini, semoga channel ini pun terus semakin berkembang. Oke, akhir kata saya cuaskan banyak terima kasih, dan sekarang saya cerah untuk kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.